Secara profesional saya rasa Pak BG punya hubungan yang sangat dekat dan sangat baik dengan Pak Prabowo. Apalagi sepanjang lima tahun terakhir kan keduanya adalah rekan sejawat di dalam kabinet Pak Jokowi yang mana hubungan itu kemudian terjalin dengan semakin erat. Oleh karena itu saya rasa dalam konteks itu penunjukan Pak BG maupun Pak Busri Mulyani besok di dalam kabinet yang akan datang tidak terlepas dari faktor kompetensi dan profesionalitas. Apalagi kalau mau diingat kembali secara kesejarahan bagaimana kita harus mengingat di tahun 2019 itu kan Pak BG memainkan peranan yang sangat sentral dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta Bu Megadi Tengkumar yang mana secara historis tentu itu adalah suatu hal yang berperan sangat strategis dalam konteks pembangunan kabinet di masa itu. Jadi saya rasa dalam konteks itu kita mengharapkan bahwa nama-nama yang muncul adalah profesional kompeten di bidangnya dan punya rekam sejak politik oleh karenanya nama Bu Sri Mulyani dan Pak BG masuk di dalam syarat-syarat itu meskipun beliau berdua bukan adalah kader yang ber-KTA BDI Perjuangan.